Warga tampak memadati jalur pantura tepatnya di jalan IR Juwanda Kejamatan Tengah Tani Kabupaten Cerebon pada Kamis 18 Mei 2023. Rupanya mereka hendak melihat puluhan biksu yang mengikuti ritual tudang, yaitu berjalan kaki dari Thailand menuju Janti Borobudur. Untuk memperingati Hari Raya Waisak 2023, ratusan warga terlihat berjejer di sepanjang jalan dari wilayah Kejamatan Peleret hingga Kedaung Kabupaten Cerebon yang dilintasi para biksu tersebut. Mereka pun tampak mengabadikan momen tersebut menggunakan kamera ponselnya. Bahkan sejumlah warga terlihat bersuah foto dengan latar belakang rombongan biksu itu. Para bante tersebut terlihat melambaikan tangan ke arah masyarakat yang berjejer di sisi jalan yang dilalui. Bahkan beberapa bante pun tak segan menyapa warga. Hal serupa juga terlihat saat puluhan biksu itu memasuki wilayah kota Cerebon. Beberapa pengendara sepeda motor pun tampak segera menepi, kemudian menyapa para biksu tersebut. Rencananya 32 biksu asal Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan lainnya itu. Bakal singgah di kota Udang selama beberapa hari, serta dijadwalkan menghadiri sejumlah acara. Selama di kota Cerebon, mereka tinggal di rumah umat Buddha yang berada di kawasan Jalan Pembangunan, Kejamatan Kesambi, kota Cerebon. Iring-iringan para biksu itu pun tampak di kawal puluhan orang, dari Laskar Agung Macan Ali, Banser NU, hingga unsur TNI, Polri, dan lainnya. Setibanya di rumah warga di Jalan Pembangunan Kota Cerebon, seluruh biksu yang mengikuti ritual Tudong tersebut langsung beristirahat. Rencananya para biksu Tudong tersebut singgah di kota Cerebon selama beberapa hari, dan menginap di rumah umat Buddha di kawasan Jalan Pembangunan, Kejamatan Kesambi, kota Cerebon. Setibanya di rumah milik Weli Widadi, yang juga merupakan ketua Tudong Internasional tersebut, puluhan biksu itu tampak disambut puluhan umat Buddha. Bahkan para biksu tersebut juga tampak mengelus-elus kepala sejumlah anak-anak yang berjejer menyambut kedatangannya di rumah bercat putih itu.